. Memasuki awal kuartal kedua tahun 2022, Samsung gencar sekali merilis HP terbaru mereka, terutama untuk kelas menengahnya. Selang sepekan setelah perilisan Galaxy M23 5G di Indonesia, Samsung kembali merilis HP seri M terbarunya pada tanggal 20 April 2022, yakni Galaxy M33 5G. Pada tahun lalu, Samsung hanya memasukkan M32 versi 4G-nya, sedangkan di tahun ini Samsung langsung memasukkan versi 5G-nya sebagai penerusnya. HP ini mempunyai performa yang cukup membuatnya layak dipertimbangkan, karena chipset yang digunakan pun sama seperti seri atasnya, yakni Galaxy A33 dan Galaxy A53. Selain performa, HP ini pun memiliki beberapa keunggulan di bagian lainnya, seperti kamera dan baterainya. Untuk tahu lebih lengkap, mari kita bahas spesifikasi Samsung Galaxy M33 5G. Kesan awal yang lagi-lagi sangat membagongkan adalah paket penjualannya. Box-nya tipis, dan konsumen hanya akan mendapatkan kabel Type-C, SIM ejector, dan kertas panduan. Dengan ini, pengguna baru brand Samsung diharuskan membeli adaptor charger yang untuk orinya ada di harga ratusan ribu. Tapi jika Anda adalah tim KW-KW Club, atau yang penting kepala charger, yaitu terserah Anda. Langsung bahas ke fisik smartphone-nya, masih serupa dengan pendahulunya, Samsung M33 5G hadir dengan desain yang cukup sederhana, dengan modul kamera kotak di bagian punggungnya. Varian warna Galaxy M33 ada Deep Ocean Blue, dan Mystic Way Green. Warna-warna yang ditawarkan HP ini terlihat sangat elegan dan terkesan premium. Secara dimensi, bodi HP ini cukup tebal dengan 9,4 mm, dan bobotnya ada di 198 gram. Sementara untuk material bodi yang digunakan adalah plastik polikarbonat, baik itu back cover-nya maupun frame-nya. Berpindah ke bagian depan, Samsung Galaxy M33 5G memiliki layar berponi dengan panel TFT LCD, ukurannya 6,6 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. Meski belum AMOLED, layar TFT milik Samsung ini memiliki warna yang kualitasnya tidak jelek, bahkan bisa sedikit lebih bagus dibanding layar IPS di brand lain. Selain itu, layar ini juga mempunyai lapisan pelindung Corning Gorilla Glass 5 yang tahan terhadap goresan. Selanjutnya ke urusan dapur pacu, HP baru ini ditenagai chipset Samsung Asino 1280 bersistem fabrikasi 5nm. Chipset ini adalah chipset yang digunakan di Galaxy A33 dan Galaxy A53 yang harganya ada di atas HP ini. Dengan menggunakan chipset ini, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu sebesar 397 ribuan. Chipset tersebut dipasangkan dengan opsi RAM 6 atau 8GB, dengan pasangan memori penyimpanan sebesar 128GB. Pengguna juga bisa menambahkan penyimpanan eksternal melalui slot microSD yang tersedia. Pindah ke urusan fotografi, Samsung M33 memiliki modul berbentuk persegi yang menampung 4 buah kamera berkonfigurasi 50MP kamera utama, 2MP depth sensor, 2MP makro, dan 5MP ultrawide. Sedangkan untuk poni waterdrop di bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 8MP. Untuk perekaman videonya sendiri, HP ini sudah support hingga resolusi 4K 30fps, ataupun 1080p 60fps. Dan untuk hasil kameranya, berikut ini contohnya. Dikutip dari situs GSM Arena, Samsung M33 ini mengemas baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25W. Sementara itu, untuk sistem operasi yang berjalan pada Samsung Galaxy M33 adalah Android 12 dengan antarmukawan UI 4.1. Dan menurut klaim Samsung, HP ini akan mendapatkan jatah update OS hingga 3 tahun dan update security system hingga 4 tahun ke depan. Untuk spek lainnya, mengingat HP ini mengusung panel LCD, perusahaan menempatkan sensor sidik jarinya di bagian samping. Dan untuk speaker yang disematkan pun masih mono, alias hanya satu saja. Namun HP baru ini sudah dibekali teknologi audio Dolby Atmos. Kalau urusan konektivitas sudah termasuk lengkap, Bluetooth, Wi-Fi 5, USB-nya Type-C, masih tersedia jack audio 3,5mm, band 5G-nya lengkap, dan tersedianya NFC. Untuk harganya, berhubung video ini dibuat sebelum perilisan resminya di Indonesia, mengenai informasi harga bisa dicek di kolom deskripsi video ini. Jadi itu dulu pembahasan kali ini, untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas di video selanjutnya setelah perilisan resminya di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, jangan lupa like serta subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton,